Bismillahirrahmanirrahim wa harum ma'aidun bayu nahwi inabin mimana ulima audhuna annahu yatakhiru muskiron lishurbi Menurut mazhab syafi'i ada jual beli yang disitu haram tapi sah haram tapi sah dalam arti haram itu karena haramnya karena ada perkara lain dilihat dari salat jual beli sudah memenuhi yang dijual barang yang suci diketahui kadarnya dan manfaat barang yang digunakan menjual nggak seperti itu akan tetapi digunakan karena akan digunakan untuk haram karena ada unsur lain membantu pada keharuman seperti menjual anggur kepada orang yang jurah sudah jelas diketahui atau disanyana bahwa anggur itu akan dibuat komer untuk mabuk menjual amrod anak kecil yang diketahui akan digunakan fujur kailacut menjual jago yang akan digunakan untuk aduan menjual kamesun pedus kibas digunakan untuk tumbruan tumbruan, apa tumbruan itu? berik menjual sutra kepada orang laki-laki yang akan dipakai menjual misik kepada orang kafir yang akan digunakan memberi aroma terhadap berhala menjual hayawan kepada orang kafir yang nantinya akan digunakan akan dimakan tanpa disembelah di semuanya sah jual belinya tapi haram itu menurut Matip Imam Syafi haramnya karena membantu masyiat dan barangnya ini tetap sah barangnya ini tetap hasilnya hasil jual belinya tetap sah halal tapi harangnya membantu kepada orang lain tapi kalau kita mengikuti apukan nikbah hal ini tidak haram karena orangnya itu punya ikhtiar punya kehendak punya karem sudah kunjanya sendiri masa kita kita akan memaksakan juga membantu kepada mereka bisa melakukan dengan kebaikan bisa melakukan kejelekan karena untuk melakukan kejelekan ya urusannya dia kok diharamkan ini kalau kita pakai semacam pekehnya Syafi'i jago akan digunakan di du haram sebarang kemudian karir akan digunakan di du laki-laki yang dipakai haram anggur akan digunakan komer haram gak bisa jual kita jual itu tujuannya untuk dapat uang ya sudah sementing menetapi syarat ya sudah kita nah orangnya itu punya ikhtiar punya kemampuan nah seperti hanya kita membeli dan mengantarkan orang ke gereja bagaimana bagaimana yang tidak masalah dan menurutnya Syafi'i haram ya kita itu untuk cari uang bukan untuk mengantarkan untuk membantu orang itu ibadah nah makanya kalau jelas kanipa yang tidak masalah dia itu punya ikhtiar kok ibadah-ibadah sendiri kok tidak kita antarkan pun juga dia akan melaksanakan nah baik kita buruh itu bukan untuk melakukan ibadah membantu ibadah tidak tapi cari uang tidak masalah perbedaan pendapat semacam ini tidak bisa dipisahkan selalu terus selalu terus berlanjut nah nanti punya tarum digunakan untuk Selamat Natalan gak boleh kita menyewakan gak boleh punya asam sistem untuk Natalan gak boleh gak laku gak dapat uang nah itu kalau menerima Syafi'i keras sikapnya terhadap orang lain keras nah kalau kita kalau kita itu ikhtiar dia itu punya ikhtiar sendiri kita bukan membantu mereka untuk Natalan gak menyewakan sound system nah itu urusannya digunakan dia ya gimana kan di demawan makanya seperti jaroh membawa komer itu jaroh imam Syafi'i haram tapi jaroh hanapi gak masalah gak haram gak apa-apa ini banyak terjadi yang semacam yang semacam ini termasuk jaga gereja untuk haram kenapa jaga gereja untuk haram karena melindungi siapa yang melindungi tidak melindungi orang ibadah kepada selain Allah tidak tapi kita melindungi warga negara Indonesia dari dilakukan dikerjakan atau dijahati oleh orang lain bahkan orang yang menjaga gereja itu secara substansinya bukan menjaga gereja tapi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kenapa? karena keselamatan mereka keselamatan mereka negara Indonesia kalau disitu sampai ada orang Islam merusak kepada mereka kita gak mengamankan itu nanti yang rusak juga akan orang Islam sendiri makanya Allah Ta'ala mengatakan lata subullatin ayat bunamintulillah lata subunallat bingkari ilmin jangan memaki-maki orang yang menyembah kepada selain Allah karena mereka akan memaki-maki orang yang menyembah kepada Allah tanpa didasari ilmu ya kenapa tidak diperbolehkan menjual minyak wangi kepada mereka bahkan tidak boleh menjual nasi kepada orang yang akan dimakan di waktu siang Ramadan sekalipun terhadap orang kafir itu haram karena orang-orang kafir itu dikitopi dengan furuh syariah seperti orang Islam orang kafir itu dikitopi untuk kuasa dikitopi untuk sholat dikitopi untuk zakat namun dalam arti kitop itu dia tidak melaksanakan berdosa walaupun kalau melaksanakan tidak sah kalau tidak masuk Islam berdasarkan firman Allah masalah kakumfisakor kau lulau naku minal musholin malaikat-malaikat akan bertanya kepada orang-orang kafir ketika masuk di dalam neraka sakor masalah kakumfisakor wahai orang kafir apa geranganmu yang tidak yang mengakibatkan engkau masuk pada neraka sakor mereka jawab kau lulau naku minal musholin karena saya tidak berharap saya bukan golongan orang yang sholat berarti dari sini menunjukkan dia tidak sholat itu adalah berdosa berdosa sedangkan dia itu kalau masuk Islam tidak wajib kondok kalau masuk Islam semuanya diampuni dengan daunnya Allah kul iyan tahu yufarlahumma gonsalaf katakan Muhammad kepada mereka kalau dia itu masuk Islam yufarlahumma gonsalaf semua dosa-dosa yang telah dilakukan ini diampuni semuanya ini karena target karena untuk mancing mereka biar senang masuk Islam ini diantaranya makanya dibedakan antaranya orang yang sudah Islam kemudian kafir seperti orang murtad kalau menurut Imam Syafi'i apabila ada orang murtad masuk Islam bertobat maka dosa-dosa yang dilakukan pada waktu murtad berarti tiap puasa gak zakat dan sebagainya itu gak diampuni tetap harus ngodoni itu kalau menurut Imam Syafi'i kenapa? beriman Allah disitu dikatakan disitu dikatakan orang yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir maka akan di lebur dilebur semuanya imam amalnya baik dunia dan akhirat kalau nanti masuk Islam yang dilebur di dalam akhirat saja dunianya tidak yang berarti akan bisa berpengaruh katanya sehingga sehingga tidak surat wajib kodok tidak puasa wajib kodok maaf ada seorang yang murtad bertahun-tahun berarti harus mengkodoni semuanya itu namalah repot gak jadi mau masuk Islam lagi harus mengkodoni kalau cara muhalifah antara murtad dengan kafir asli sama saja walaupun tujuasanya murtad kalau sudah masuk Islam karena mengumumnya dawi Allah kul iyan taw yu farlahu makon salaf katakan Muhammad kepada orang-orang kafir kalau memang dia itu masuk Islam semuanya diampuni ya sudah gak ada apa-apa berarti orang murtad itu kalau masuk Islam lagi sepertinya orang kafir asli masuk Islam berarti sepertinya tidak ada kewajiban apa-apa yang sehingga kalau dia itu pernah haji ya sama halnya belum pernah haji kalau dia gak sholat gak puasa ya gak ada kodok sepertinya orang kafir itu kalau menurut kafir asli menurut Abu Khanifah nah orang kafir itu tidak ikitopi di dalam masalah urusan urusan tidak ikitopi dengan furui syariah kewajibannya orang kafir itu hanya satu yaitu masuk Islam sedangkan masih enak dan kalau menurut halifah juga bahwa orang menjual makanan di bulan Ramadan itu ya tidak masalah nah dia melakukan haram itu haknya sendiri itu khiannya sendiri pilihannya sendiri yang bisa milih masa kita menjual di siang Ramadan puasa gak boleh silakanlah kita menjual barang di siang Ramadan gak masalah walaupun makanan karena bisa dimakan waktu suri yang dimakan waktu siang di antaranya menurut menurut masalah kita tidak diperkenankan kita membantu kepada orang kafir kepada orang Islam di dalam melaksanakan masyarakat yang sehingga tidak boleh menjual anggur kepada orang Islam yang akan digunakan untuk yang akan digunakan untuk mabuk tidak semacam itu berarti kita tidak boleh ngecek mengantarkan orang yang akan pergi ke gereja tidak boleh becak kepada orang yang akan mengantarkan ke gereja gak laku becamu apalagi orang yang hidup di daerah non-Islam woyoh mayoritas non-Islam seperti di Bali kalau tidak mau semacam itu ya gak laku gak dapat uang jadi bagaimana kita ikut Abu Hanifah saja dia itu punya ikhtiaan punya pilihan bukan kita membantu kepada dia masyarakat tidak tapi kita mencari uang kita kerja kita bedakan profesi kerja dengan membantu ma masyarakat kalau memang mengantarkan gratisan itu jelas bantu tapi kalau membayar saya tidak membantu saya tidak membantu ini saya cari uang ini saya cari uang ini bisa dibenarkan semua ini 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 yukdilah maksyatin yakinan Allah dan setiap kita membantu orang akan digunakan masyarakat atau baik itu yakin atau haram wa mazalik ya sih walbek tapi biaknya sah tapi hasilnya juga halal wa yukrohu bayi umma dhukir mimantawaham amin guzalik dan haram untuk menjauhkan makhluk kita menjual kepada orang yang dicurigai akan digunakan maksiat woi berarti harus di terus termasuk haram makhluk juga membuat menjual silah menjual pedang untuk orang bekal untuk orang yang pemberontak itu juga makroh juga kita makroh bertransaksi bertransaksi kepada orang lebih dengan orang yang mayoritas hartanya haram kita jual beli dengan orang yang mayoritas hartanya haram kita diundang tahlilan dengan pada orang yang mayoritas hartanya haram ini juga makroh selama tidak nyata yang diberikan kepada kita itu haram kalau nyata yang diberikan kepada kita haram yuk haram makanya hati-hati ini satu bahasa ini tidaknya oleh santrinya kalau ada orang dikasih makan orang dikasih makan haram tidak ngerti kalau itu barang haram karena diundang tahlilan ternyata yang diberikan itu adalah haram ini apakah bisa berpengaruh di dalam gelapnya hati apa tidak sabdulillah pasal ini mengatakan menjawab kalau ada orang makan racun tidak ngerti kalau itu racun kira-kira mati nggak orang itu mendem nggak ya mendem makanya yuk berpengaruh tetap berpengaruh walaupun tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan lah jenya khalaikubimah taktum alaki mata amadad kulub hukum tidak berdosa ketika kita tidak sengaja tapi berdosa kalau memang kita sengaja kita sengaja tapi urusan pengaruhnya dalam hati itu jelas ada makanya kita harus selektif untuk yang dimasukkan di dalam perut khususnya yang dimasukkan dalam perut kalau yang tidak dimasukkan dalam perut yuk ya perlu hati-hati tapi tidak seperah hati-hatinya yang kita masukkan di dalam perut karena itu merupakan bahan bakar yang mengantarkan anggota kita untuk berbuat ibadah dan ibadah kita itu sesuai dengan lalu pekerjaannya anggota badan kita itu sesuai dengan makanan kalau makanannya haram maka akan selalu untuk digunakan perkara haram kalau memang makanannya halal yuk akan digunakan untuk perkara halal kalau makanannya subhat juga akan selalu digunakan untuk perkara yang subhat terima kasih